Halo semuanya, salam musik. Ini gue, Taufik. Apa kabar semuanya? Harap kalian baik. Hari ini tangguh 6 April. Saya ada di Vancouver, mau menyaksikan kehebatan lima gitaris dunia. Ingve, Mountstain, Stify, Uno, Bettencourt, dan ada Zakwell, dan ada gitaris modern Tosin Abasi. Sangat excited banget. Nantinya saya akan liput bagaimana performance mereka. Dan tentunya saya saksikan dulu performance mereka. Mari kawan-kawan, let's go. Oke, kita ada di dalam theater, dimana kesiapan gitaris-gitaris lima gitaris handal ini akan segera masuk ke stage. Mudah-mudahan show-nya bagus. Kita lihat review-nya setelah mereka selesai bermain. Selamat menikmati. 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 rame penontonnya kapasitasnya mungkin saya boleh bilang 90% dari dari kapasitas teater terpenuhi animo masyarakat di vancouver untuk menyaksikan lima gitaris handal sangat menajubkan apresiasinya begitu bagus saya personally maaf baru sempat untuk mereview apa namanya konser tersebut karena kecapaian teriak-teriak gitu kan so excited gitu kan terus apa namanya durasi konsernya cukup lama gitu dari jam setengah delapan sampai jam setengah 12 karena banyak ke spontaninya atau aksi-aksi yang spontan dari gitaris-gitaris tersebut jadi leng untuk konser tersebut begitu panjang gitu permainan mereka sangat bagus dari teknikal dari melodi gitu kan dari stage performance kelihatan dari individual gitar player menghargai satu sama lainnya gitu itu dibuktikan dengan ketika mereka langsung dari awal mereka datang bersamaan lima gitaris tersebut bermain terus udah gitu Steve I dia langsung introduce gitaris pertama yang akan memainkan atau performance yaitu Tosin Abasi Tosin Abasi adalah gitaris yang modern dengan delapan stringnya permainannya sangat baik sekali dari dari heavy sound heavy metal sound sampai ya clean sounds begitu terdengar baik gitu ya udah gitu Tosin Abasi introduce gitar selanjutnya yaitu apa Nuno Battencourt gitaris tahun 80-an 90-an dengan band-nya ekstrim Bukan dibilang dia itu pemain gitar yang funk ya funk rock gitu ya kalau saya nggak salah saya pernah lihat dia menjadi playernya Riana gitu kan artis pop R&B yang terkenal ya terus permainan akustiknya dia sangat bagus ya dia ada dua set satu akustik satu satu elektrik gitar gitu kan Dihar cowok Ia biaya kita sudah bertanya di Seattle man tapi kamu guys love Seattle but you goin off where the fuck now this is amazing kita pasti dalam minubi kita sudah banyak menginali Terus dia berbicara tentang di tengah-tengah show nya dia 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 ngomong tentang bagaimana Kok bisa ini menyatukan lima gitaris yang egonya sangat tinggi gitu ya karena gitaris kan identik dengan ego yang boleh dikatakan tinggi ya Tapi karena jeniusnya Stify katanya yang penting kita mau hang out bareng gitu kan untuk tour terus ya have fun gitu sebagai gitaris Jadi penghargaan satu individual ke satu individualnya lagi gitu kan begitu bagus saya sangat-sangat appreciated gitu kan Karena kan dulu kan kita berkelompok-kelompok ya yang ini bagus yang ini jelek setelahnya gimana Tapi dengan dengan show yang kemarin saya saksikan itu begitu buktikan bahwa musicianship itu lebih bagus dan apa namanya lebih penting untuk untuk berkah apa namanya kolaborasi gitu ya Udah gitu setelah Nuno dilanjutkan dengan Zack Wilde gitu gitaris dari Ozzy Osbourne gitu ya Dia bermain begitu kasar dalam artian bagus ya kasar gitu begitu giant gitu rapornya yang begitu identik dengan bikers gitu kan Ramputnya panjang terus dengan apa namanya appearance nya sebagai bikers gitu pakai jaket kulit gitu kan badannya besar tapi main gitarnya begitu bagus Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Penonton begitu rapi, terakomodasi dari awal sampai akhir Fasilitas minuman, fasilitas untuk ke washroom atau ke kamar kecil itu bagus Terus line upnya juga bagus Terus mereka juga kan memakai kaosnya masing-masing, antributnya masing-masing Ketika orang yang bikers mungkin ke Zyqual Dengan pakaian leather jacketnya Terus Stify, ada yang pakai kaosnya Stify, ada yang pakai Invey Malamstein Jadi benar-benar kita kalau dalam artian ini konser Selatu rahmi antara para kubu yang berbeda atau generation yang berbeda Sekian dari saya, itu adalah sekilas tentang konser Generation Axe Yang tengah berlangsung, yang sedang berlangsung Mungkin bila kalian fans of gitar, suka sama gitar Jangan sampai ketinggalan, masih banyak kesempatan touringnya itu ke seluruh Amerika Jadi tolong cek di websitenya, di Generation Axe Tour Gitaris Karena ini langkah ya untuk 5 gitaris bersatu dalam satu stage Oke, salam musik, bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax